1 unit sedan mewah terbalik di ruas Prapancaraya, Jakarta Selatan. Akibatnya mobil sedan ini ringsek parah karena kencangnya benturan. Menurut saksi, sedan tersebut tengah balap-balapan dengan mobil lainnya. Karena hilang kendali, mobil menabrak tiang beton penyangga jalan layang Nom Tol Antasari hingga akhirat terbalik. Dugaan kuat pengemudi sedan tengah dalam pengaruh alkohol. Pengemudi yang sempat terjempit langsung dilahirkan ke rumah sakit terdekat untuk mendapat penanganan medis. Kecelakan tunggal telah ditangani unit lakalantas Polres Metro Jakarta Selatan. Diduga kernet sopir lalai memarkir satu unit bus bintang prima menabrak tembok dinding pembatas hingga menutup jalan perinjes kemerdekaan Makassar, Sulawesi Selatan. Mulanya bus nasi ini hendak diparkir dengan posisi yang tepat oleh kernet sopir. Namun bus lepas kendali saat menginjak gas secara berlebihan. Tidak ada korban jiwa dalam perisiwa ini. Kasus tersebut tengah ditangani posek Tetaman Raya Makassar. Sebuah pabrik finishing rotan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Ludes, terbakar, Kamisore. Api yang berasal dari dalam kamar mandi dengan cepat menyebar dan menghanguskan seluruh gudang. Akibatnya dua kontainer rotan siap ekspor ke sejumlah negara Eropa hangus tak bersisa. Api dapat dipadamkan dua jam kemudian dengan mengarahkan lima unit mobil pemadam. Tidak ada korban jiwa dalam perisiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.